Ganda putri Ukraina Yelizaveta Zarga dan Maria Stolyarenko memuji atusiasme masyarakat Indonesia terhadap olahraga puluh tangkis. Mereka menilai publik mampu menciptakan atmosfer yang tak bisa dirasakan di Ukraina. Pujian tersebut terucap selesai tampil di Ajang Kontingen Indonesia Master dan Indonesia Open 2022 di Istora Senayan, Jakarta yang dikelar pada 7 hingga 19 Juni 2022. Dikutip dari Kompas.com pada Indonesia Master 2022, Maria Stolyarenko dan Yelizaveta Zarga tampil satu kali di babak pertama atau 32 besar. Mereka kembali di babak pertama saat berjuang dengan pergelaran Indonesia Open 2022. Keduanya tak bisa melangkah lebih jauh setelah kalah dari pasangan Belanda. Ganda putri Ukraina itu hanya melakoni total 2 pertandingan selama berjuang pada Indonesia Master dan Indonesia Open 2022 di Istora Senayan. Baginya, hal ini menjadi kali pertamanya tampil di Indonesia. Menurutnya, dua pertandingan itu sudah cukup untuk merasakan atmosfer buluh tangkis di Indonesia. Maria Stolyarenko dan Yelizaveta Zarga terkesima dengan antusiasme publik Indonesia terhadap buluh tangkis. Di sisi lain, mereka memanfaatkan kesempatan tampil di Indonesia untuk meningkatkan kesadaran global atas situasi yang negaranya alami di bawah invasi Rusia. Menurutnya, kesadaran global atas situasi di Ukraina adalah kemenangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!